Nanti mahasiswa bisa cerita, sayang ini lengkap ya, ada yang masih belum pulang, yang sudah di Prancis, nanti yang mau berangkat ke Jepang masih banyak-banyak ya, hidup di Jepang. Kesempatan bagi mahasiswa program keguruan Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS terbuka lebar buat magang kuliah ke luar negeri seperti yang telah terrealisasi beberapa tahun terakhir. Sepanjang memenuhi persyaratan dan menguasai bahasa Inggris, mereka berpeluang berangkat ke luar negeri menuju ke sejumlah negara seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina. Selain memperkaya ilmu dan menambah pengalaman, sepulang dari luar negeri mereka bisa menemukan referensi untuk menentukan masa depannya. Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi mengatakan, ada praktek pengalaman lapangan atau PPL ke Malaysia dan Filipina untuk program keguruan. Melalui program Southeast Asia Technical dan Vocation Education, mahasiswa bisa melakukan magang internasional seperti ke Jepang. PPL maupun magang internasional adalah program menarik, sehingga mahasiswa yang berminat harus segera menyiapkan paspor. Mereka yang sudah memiliki pengalaman magang di luar negeri bisa menjadi guru di negara lain. Program PPL atau magang bisa diikuti mahasiswa dan siapapun memiliki kesempatan. Itulah cara UPGRIS memicu mahasiswa agar memiliki wawasan global. Hal tersebut dikatakannya dalam ngopi bareng suara merdeka, bertemakan magang kuliah luar negeri di gedung pusat kampus UPGRIS, Rabu 9 Oktober. Diskusi ini diikuti ratusan mahasiswa UPGRIS dan dimoderatori oleh Lawu. Dari situ mereka, sepulang dari sana, saya pastikan mereka sudah akan, pertama sudah menjadi warga global ya, sudah pernah ada di mana-mana. Dan mereka akan banyak memperoleh inspirasi atau manfaat bagaimana negara-negara lain itu sebut saja mereka lakukan magang. Inilah yang saya kira menjadi sangat penting, bahkan sekarang saya masih mahasiswa baru aja, sudah saya dorong gitu, kalau dalam pembukaan penerima mahasiswa baru, eh anak-anak muda, eh mahasiswa baru, kalian adalah warga global, maka saya ingin ingatkan kepada kalian, untuk menjadi warga global, saya ingatnya punya paspor, apakah kalian sudah punya paspor? Kalau belum, ulang dari sini nanti segera punya, siapa tahu tahun depan kalian berangkat. Kegiatan ini juga difasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis dari Rumah Sakit William Booth. Hadir pula Direktur Sales dan Komunikasi Suara Merdeka, Bambang Pulunggono, Direktur Operasional Herujat Miko, Wakil Pemimpin Redaksi Agus Toto Widiat Moko, Kepalakan Wil Semarang, Doni Setionogroho, Manager Markom Agung Mumpuni yang akrab di Sapa Unik. Mahasiswa Upgris juga dihadirkan menjadi narasumber, sekaligus memberikan penjelasan terkait kegiatan magang internasional yang telah dijalaninya. Penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu kunci bagi mahasiswa bisa magang internasional. Kesiapan mental dan rasa percaya diri juga dibutuhkan bagi mahasiswa yang hendak mengikuti magang internasional. Pasti mendapatkan pengalaman yang menarik karena kita magang internasional, ranahnya sudah internasional. Berbeda dengan mungkin kawan-kawan kita yang magangnya hanya di zona yang menti Semarang saja. Tapi saya alhamdulillah dapat merasakan magang internasional di Malaysia. Pasti pak pengalaman menarik itu ada. Dari cara mengajarnya, kemudian sistem pendidikan yang digunakan juga pasti sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau, maaf ini, orang Malaysia itu kan kekenadaan, itu kan melihat Indonesia itu dalam sosok yang lebih rendah, itu kata-kata. Itu dirasakan nggak? Awalnya sebelum saya berangkat, saya juga berpikiran seperti itu pak. Saya berpikiran bahwa Indonesia dipandang rendah, dipandang tidak sama dengan mereka. Tapi ketika saya merasakan sendiri, benar seperti kata Pak Mudi tadi, kita jangan hanya mendengar ceritanya saja, tapi kita harus merasakan sendiri pengalamannya. Ternyata kita sangat dicujung tinggi, sangat dihormati, sangat disegani dengan warga Malaysia. Kebetulan saya di perusahaan Azizul Azul Arkitek, jadi di sana kami, saya ada teman saya jadi asisten Aztek di sana. Jadi benar-benar bekerja di sana. Jadi kita ke lapangan, kita visit site, kita survei kepat, kita mengukur bangunan di sana, terus melihat kita juga mulai out bangunan tersebut, di sana benar-benar kita diajarkan dari awal bagaimana cara kita men-design bangunan. Metode mengajarnya sama nggak? Pendidikan dengan Indonesia. Baik, kalau metode pengajarannya, tentu saya sangat berbeda pak, karena kurikung-kurikung kan berbeda pasti. Terus cara mengajar di sana itu seperti diajak untuk kita misalkan mau bahas tentang topik A, kita diajak ngobrol dulu mahasiswa. Ahasiswanya diajak ngobrol dulu. Bambang Pulunggono mengapresiasi Upgris yang membuka pintu lebar-lebar untuk acara ngopi bareng Suara Merdeka. Kegiatan ini pernah dilakukan di Balai Kota Semarang dan kampus, tujuannya untuk mendekatkan Suara Merdeka dengan pembacanya.